yo kembali lagi di kako anime dan kali ini kita akan membahas hal yang mungkin menjadi kekacauan yang terjadi di luar Wano iya seperti kita ketahui bersama ya pada chapter 1053 arah makisan telah mengatakan soal kekacauan yang terjadi di luar sana dan sepertinya jika kita mengikuti apa yang telah terjadi sampai detik ini sepertinya bisa mengetahui sedikit konflik yang terjadi di luar sana ya tentu pertama ini pasti efek daripada hancurnya salah satu tiga sistem dunia yang paling berpengaruh yaitu hancurnya sistem Shichibukai yang mana dengan hancurnya Shichibukai menimbulkan banyak mendalam konflik yang terjadi di sekitarnya terlebih lagi jika kita mengatakan dengan jelas Yonko Kurohige telah bergerak dan tengah melancarkan suatu rencananya dan daripada semua itu Mimin ya tiba-tiba mengingat cover color spread chapter 1023 sampai chapter 1025 dimana Mimin mulai mengerti maksud cover ini ya Yap jika kita menyusun nih cover yang mana kita tahu ya cover ini terpecam jadi tiga chapter bagian sebelah kirinya adalah bagian pertama yang keluar di chapter 1023 yang mana pada bagian ini menjelaskan situasi yang terjadi di chapter sebelumnya dimana Akwolkek, Wano, dan Jedha Akwano yang menjelaskan Shichibukai nah karena bagian kiri alias bagian pertama ini menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya jadi seharusnya apa yang ada di bagian kanan yang mana cover ini keluar dua chapter setelah cover ini yaitu pada chapter 1025 maka secara jelasnya kemungkinan kekacauan yang terjadi di luar Wano bisa kita lihat disini dan daripada semua yang ada disini tentu saja fokus pertama kita yang mungkin menjadi headline dan berita kekacauan di dunia yaitu soal bagi Sencho yang menjadi Yonko ya entah apa kericuan yang lebih detail terjadi kepada bagi sehingga dirinya menjadi Yonko namun seharusnya ini merupakan efek daripada hancornya sistem Shichibukai karena kita tahu ya di Jedha Akwano sebelumnya kita mendapatkan para angkatan laut yang mencoba menerjang para mantan Shichibukai nah pertanyaannya adalah sebesar apa kericuan itu sehingga salah satunya bisa menjadi Yonko dan sebenarnya untuk masalah bagi kita bisa mengetahuinya pada suatu koran ya cuman yang jadi masalahnya disini adalah apakah kita bisa membacanya disini iya terlihat pada suatu koran di chapter 1053 di halaman ini menginfokan tentang bagi Sencho dimana terlihat ada gambar bagi secara tunggal disini dan ya seperti yang dikatakan tadi apakah ada yang bisa membaca tulisan yang ada disini namun jika kita perhatikan lagi koran disini ya sepertinya ada dua gambar lainnya yang mana totalnya di gambar ini sebenarnya ada tiga gambar yang salah satunya bagi dan jika ini benar tentu ini kabar buruk soalnya kita tahu ya sebelumnya ada empat Shichibukai yaitu Weville, Boa Hangkok, kemudian Mihawk dan juga Buggy nah karena disini ada tiga yang mana salah satunya berhasil menjadi Yonko yang artinya tidak tertangkap maka kemungkinan terbesarnya ada satu Shichibukai yang telah KO disini apakah Boa Hangkok atauka Dracul Mihawk atauka Weville nah kemudian selain soal Shichibukai yang menjadi salah satu kekacauan di luar Wano Kuni tentu pastinya kita semua setuju akan hal ini ya mengenai Sabo Sabo seharusnya menjadi headline pula pada koran yang ada pada saat ini dan jika kita semua melihat kita semua tahu ya di manga One Piece chapter 1053 ada suatu di tempat dimana tempat itu terpajang gambar Sabo dengan besar dan yang jadi menariknya adalah orang-orang yang ada disana ya orang-orang yang ada disana membaca berita yang ada di koran dan sangat panik dan takut serta terkejut sementara di sisi lainnya kita bisa melihat ada orang yang bergembira disana dan ya pertanyaannya apa maksud dari mereka-mereka yang ada disana tapi yang jelasnya seharusnya pada saat itu ya mereka ini tengah mendapatkan dua informasi yang berbeda karena ya ada yang senang dan ada yang terkejut dan kemungkinan salah satunya mengenai Sabo tentunya namun jika kita melihat cover yang ini ya sepertinya atau mungkin ini merupakan kabar baik untuk Sabo sementara kabar buruk untuk sistem dunia karena telah terhapusnya Shichibukai soalnya di cover ini kita bisa melihat ada Sabo dan juga Ace dan ini menarik ya soalnya sudah banyak teori atau rumor yang mengatakan kalau nasib Sabo akan seperti Ace maksudnya Sabo diakini tertangkap dan akan dieksekusi seperti Ace namun jika kita berkaca daripada cover ini ya dan juga perkataan Aramaki di chapter sebelumnya bahwasannya di luar sana tengah terjadi kekacauan bisa dibilang skenario nya tidak menguntungkan angkatan laut bisa dibilang kekacauan ini merugikan angkatan laut yang dengan kata lainnya mungkin saja Sabo selamat dan kemungkinan terbesarnya Sabo nasibnya tidak akan sama seperti Ace dan jika kita melihat cover ini juga ya posisi Ace dan juga Sabo itu berbanding terbalik dan jika kita melihat motif yang ada di topi Ace justru ini juga menjelaskan hal yang sama kalau nasib Sabo dan Ace itu benar-benar berbeda jadi bagaimana menurut kalian Sabo tersenyum sementara Ace tersedih alias nasib yang berbeda di antara keduanya kemudian salah satu kekacauan lainnya kemungkinan terjadi ke salah satu Yonko yang ada pada saat ini nah jika sebelumnya adalah Yonko Big Mom dan Kaido tentu kekacauan kali ini kemungkinan terbesarnya melibatkan Yonko berikutnya yaitu Kurohige dan juga Sang dan ya pada kali ini kita akan bicara kemungkinan soal Kurohige yang juga membuat suatu kekacauan lainnya dan seharusnya ini juga mungkin menjadi skenario yang mungkin terjadi karena mengingat di kemunculan terakhirnya dia berniat mengambil sesuatu dan telah berlayar juga jadi akan sangat mungkin jika kita mengatakan salah satu kekacauan yang terjadi pada saat ini salah satunya adalah ula Kurohige nah jika kita berkaca daripada kemunculan terakhirnya Kurohige berniat berseteru dengan angkatan laut Kurohige berniat mengambil sesuatu daripada sesuatu itu jatuh ke tangan angkatan laut singkatnya Kurohige akan berseteru dengan angkatan laut nah di cover ini sepertinya menjelaskan hal yang sama soalnya jika kita perhatikan sini ya terlihat Aokiji tengah berhadapan dengan Chirohige dimana pengganti Chirohige adalah Kurohige jadi disini menjelaskan soal bentrokan yang akan terjadi antara Aokiji dan juga Kurohige dan kita tahu ya Aokiji ini member daripada Kurohige Pirate namun keberadaannya masih diragukan oleh Barges karena kemungkinan Aokiji ini masih punya hubungan dengan angkatan laut nah jika kita melihat cover ini kemungkinan ini membuat besar kemungkinan kalau Aokiji masih punya hubungan dengan angkatan laut terutama hubungannya dengan Gap dan juga Kobe entah apakah ini ada hubungannya dengan sword juga tapi jika benar ini seperti ini yaitu Aokiji melawan Kurohige tentu ini akan cocok dengan statement awal kalau Kurohige berniat berseteru dengan angkatan laut nah yang jadi pertanyaannya adalah apa yang tengah ingin dilakukan oleh Kurohige ini yang berhubungan dengan angkatan laut apakah Sabo? apakah Sabo selamat karena Kurohige? ya tidak tahu ya bagaimana pendapat kalian? selamat menikmati